Perjalanan panjang batik Indonesia bertahan dan berkembang di tengah perkembangan zaman hingga diakui sebagai warisan budaya dunia dalam sidang keempat komite antar pemerintah UNESCO. Maka setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia antusias memperingati Hari Batik Nasional. Apalagi sekaligus menutup redaksi sore, terima kasih dan sampai jumpa. 2 Oktober 3 tahun yang lalu, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya risan dan non-bendawi milik bangsa Indonesia. Sebuah pengakuan dunia internasional yang akhirnya berhasil dimenangkan bangsa Indonesia. Peringatan Hari Batik Nasional ini disambut positif warga masyarakat yang ikut berpakusipasi dengan mengenakan busana batik hari ini. Menurut saya sih membantu banget ya, karena batik itu salah satu pakaian ciri khas lah, benar-benar ciri khas dari Indonesia. Ini pelajaran ya buat kita kan batik udah pernah dicuri, jadi lain kali semua aset Indonesia, terutama budayanya, tolong dosahin aja. Kita harus bangga. Batik yang dahulu dikenal sebagai bahan sandang bagi kalangan kerajaan dan keraton, serta memberi kesan kuno dan tidak trending, ini telah diapresiasi sangat positif. Batik Indonesia yang dibuat dengan teknik khusus dan mengabadikan simbol budaya, filosofi, dan spiritual digunakan pada momen-momen penting, seperti peringatan kelahiran, pernikahan, kehamilan, hingga kematian. Batik juga menjadi bukti akulturasi budaya yang kental. Misalnya saja kaligrafi Arab, motif burung funiks dari Cina, guna ceri Jepang, hingga burung merah khas India dan Persia. Pengakuan dunia internasional ini sekaligus mematahkan klaim Malaysia yang sempat mengakui batik sebagai budaya mereka. Selain mengklaim batik, Malaysia juga mengakui sepihak lagu rasa sayangi, reo ponorogo, tari pendek Bali, angklung, beras Kalimantan, dan tari torto. Tak hanya di Jakarta, Hari Batik Nasional juga dikeringati di beberapa daerah di Indonesia. Di Banyumas, Jawa Tengah, ratusan siswa SMA menggelar Fishing Show Batik. Aksi membatik masal di atas kain sepanjang 25 meter, serta membuat handicraft dari grafiti batik. Selain untuk mengasah daya kreasi para siswa, kegiatan ini diadakan untuk menghindari tawuran yang selama ini marak. Cara lain ditujukan warga Kudus, Jawa Tengah yang menyelimuti tunggu identitas kota setinggi 50 meter dengan kain batik panjang. Kudus memiliki motif pesisir timuran yang khas, dengan motif cengkeh, kapal kandas, beras kecer, atau menara yang tidak ditemui di daerah lain. Batik Kudus sudah dikenal hingga manca negara sejak kedatangan laksama Cengho pada masa sungan Kudus menyebabkan acara Islam. Tak mau ketinggalan, petugas sebuah SPBU di Belitar, Jawa Timur melayani pelanggan dengan mengenakan baju batik. Para petugas tampak bersemangat mengenakan batik kebanggaan Indonesia selama bertugas 8 jam kerja. Tak hanya batik, pekerjaan rumah bangsa Indonesia untuk menestarikan dan menyelamatkan berbagai simbol budaya dan tradisi nasional lainnya tetap harus konsisten dilaksanakan. Bila tidak, bukan tak mungkin kita akan kehilangan berbagai identitas nasional suatu hari nanti. Sejak 3 tahun yang lalu, tanggal 2 Oktober ditelapkan sebagai hari batik nasional. Ya, batik tidak saja menjadi komunitas sandang yang mampu memperindah ragawi saja, tapi juga telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Semoga saja, momen tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional ini tidak saja menjadi cara kita untuk mencintai kebudayaan bangsa, tapi juga mengingatkan kita akan akar budaya bangsa Indonesia yang sesungguhnya, yaitu persatuan dalam keberagaman, sama halnya seperti motif batik. Meladia Rahma, Adi Setia, Jakarta. Terima kasih telah menonton!